Usai meloloskan Partai Bulan Pintang sebagai peserta pemilu 2014, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga meloloskan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI sebagai partai peserta pemilu. Pengadilan Tata Usaha Negara mewajibkan KPU untuk segera menerbitkan surat keputusan. Kisru seputar penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, PKPI, menjadi peserta pemilu 2014 akhirnya terselesaikan dengan keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang meloloskan Partai Pimpinan Sutyoso ini sebagai salah satu peserta pemilu 2014. Putusan ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Santersitorus. Selain itu, Ketua Majelis Hakim juga menetapkan agar KPU menerbitkan SK baru terkait kepesertaan PKPI pasca putusan sidang. Meski menyambut putusan ini dengan senang, Sutyoso juga menyayangkan tindakan KPU yang tidak mematuhi keputusan bawasu. Menjengkelkan dan kita mengalami kerugian yang luar biasa dari peristiwa ini. Ini harus menjadi pelajaran. Kerugiannya satu, moral ya. Karena rekan-rekan kita mulai putar-kater di bawah itu kan. Mudah-mudahan dengan keputusan ini kembali lagi mereka. Namun demikian, Sutyoso menegaskan akan menggunakan waktu tersisa semaksimal mungkin untuk persiapan menghadapi pencalonan anggota legislatif April mendatang. Sebelumnya, PKPI mengadukan KPU ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena dinilai tidak patuh dalam melaksanakan keputusan bawaslu yang telah menetapkan PKPI memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu 2014. Dari Jakarta, Dewi Andari, Dimas Ramadhan, TV One mengabarkan.